hai 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 guys Rosy Dada Absen disini hari ini keleponnya hari ini seperti ini dari tepung tapioca akan saya share videonya sangat mudah bikinnya oke nah untuk dumpling atau keleponnya disini aku pakai tepung tapioca tuh tapioca nanti tepung ketannya nanti tapi kayaknya ini 100 gram kalau mau ya bisa 50 gram bisa separuh tergantung kalian mau bikinnya segera apa Nah akan aku larutkan adalah dengan susu seratu 250 mili kalau enggak mau pakai susu ini sesuai susu tawar ya enggak mau pakai susu bisa santan bisa juga dengan air aduk sampai larut dulu nah susunya masukkan semua aduk sampai larut nah ini udah larut disini aku siapkan panci bersama air nah ini tepungnya akan aku panaskan disini panaskan sampai benar-benar mengental ya jangan sampai apa melongkol gitu jangan sampai mengental jadi jangan sampai ditinggal Aduk terus hai 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 jadi seperti bikin jenang sum-sum tapi dari tapiokan tapi di disetin gitu ini tiap orang bikin kelepon caranya beda-beda ya tapi ini sangat lembut banget saya udah udah membuktikannya sampai esok harinya juga tetap lembut saya masa gini kenapa supaya am soalnya tapioca kan kalau dicampur dengan ketan itu blem brem apa namanya susah ngomongnya nggak bisa kokoh gitu saat diadon nah ini udah mulai mengental nih dibawah udah mengendap tuh terus diaduk Hai lho terus diaduk jangan ditinggal jangan panik lho terus diaduk Hai setelah kanapinya kecil jadinya tidak cepat mengapa merongkol gitu ngomongnya apa ya ini udah susah nah gini oke deh saya angkat ini udah cukup seperti ini nah selanjutnya ini panas selanjutnya ditambahkan setengah sendok teh garam terus gula pasir 2 sendok makan Hai jadi nanti adonannya tuh tidak anyap ada rasa nah ini langsung ditambah dengan ketan atau pung ketan tuh nah ini sesukanya kalian aja ini tidak aku timbang jadi jadi nanti ini adonan sampai am bisa dibentuk kayak kan aku ulenin dengan tangan nah ini am terus aja diadon nah tambah lagi tepung ketan kemarin saya bikin ketannya sekitar pakai 100 gram jika terasa garing kasih tambah susu tergantung kalian mau seberapa bikinnya mau sedikit jika bisa nah sebelumnya ini udah bisa nah adonannya bisa di udah bisa dipegang tapi saya akan menambahkan lagi biar jadi banyak terus saya tambah susu jika mau udah gitu aja saya tambah susu sedikit nah tepung juga macam-macam kan ada yang terlalu kering ada yang lembab lembek bisa tambahkan tepung saya mau bikin banyak bersihkan pinggir pinggirnya jika kalian mau bikin cukup dengan tepung ketan enggak perlu dimasak cukup diadon dengan air hangat tapi rasanya beda enak yang dicampur dengan tapioca saya adon terus biar lembut oke udah seperti ini tuh kan adonannya ini nanti kokoh kalau digini kan enggak melembrek apa yang lembrek enggak jatuh gitu nanti kalau direbus Insyaallah enggak enggak apa namanya kok susah amat sih namanya kokoh gitu loh tetep bulat oke dah sekarang aku siapkan isiannya untuk isiannya disini udah aku siapkan gula yang udah aku sisir ini coklat chips kesukannya Cassandra jadinya akan aku mix aku campur nanti nah ini di piring akan aku kasih tepung ketan jadi nanti aku mau membentuknya itu tidak lengket nah tadi tepung ketannya gopalnya disini 100 gram kalau mau bikin banyak tinggal tambahkan aja sama susu sama tepungnya saat ngadon nah ini suami ketelpon lagi alamak putus dah sebentar ya aku putus dulu videonya terputus karena saya ini bikin videonya pakai hp kamera jadi kalau ada telepon masuk ya putus nah ini biar mudah untuk membagi bulat-bulat jadi aku kuntingin terserah kalian mau bikin besar-besar mau bikin kecil-kecil oke udah aku pindahin di mangkok nah tinggal ambil satu-satu nah ini tinggal taruh di tepung jadinya tidak lengket dipipihkan kalau terlalu kelihatan terlalu besar ya gunting aja nah gitu tinggal isi dah yang terlalu tipis kalau itu tipis banget nanti jebuk terlalu kelihatan terlalu besar liatnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton